Di waktu kelahiran kita, kita tidak bisa memilih tempat kelahiran kita, apa yang akan kita miliki, siapa orang tua kita, apa gaya hidup kita, dan inilah mengenai kehidupan. Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel ini, kali ini saya ingin berbagi cerita waktu saya mengikuti kegiatan kemanusiaan di tahun 2013, berawal dari Yayasan Tunas Mulia Adi Perkasa, tim yang luar biasa yang saya sangat hormati. Saya dan teman-teman berangkat bersama tim Yayasan Tunas Mulia ke NTT, Nusa Tenggara Timur. Kami pergi dengan dana masing-masing. Pada waktu itu, kita berangkat juga bersama para dokter mata tim perdami dari Jakarta ke NTT untuk melakukan bakti sosial operasi kartarak mata gratis bagi warga yang kurang mampu. Kira-kira kita sampai di Bandara NTT, lalu menuju ke Rumah Sakit Ruteng. Perjalanan dari Bandara ke Rumah Sakit Ruteng memakan waktu sekitar 2-5 jam. Lalu, setelah sampai di Rumah Sakit, pada malam hari, para tim melakukan pendaftaran pasien supaya besok bisa diperiksa dan bisa lakukan operasi kartarak mata. Keesokan hari, saya dan teman-teman setelah sarapan di penginapan, lalu kita pergi ke Rumah Sakit untuk mulai membantu. Saya kebetulan membantu dalam dokumentasi seperti foto-foto dan video. Di waktu-waktu dokumentasi, saya juga ada sempat meluangkan waktu untuk berbicara pada beberapa pasien. Mereka semua orang-orang yang baik dan ramah sekali. Kebanyakan pasien bercerita penyebab mengapa mereka menderita kartarak mata. Penyebabnya itu lewat sinar matahari, di mana mereka waktu bekerja di sawah, di pertanian, mereka keluar dari rumah. Di situ, lama-lama mulai mereka menderita kartarak mata. Kami dan para dokter mata membantu pasien dari pagi sampai malam. Dan kegiatan ini berlangsung beberapa hari. Dan sebanyak 104 orang penderita kartarak mata berhasil dioperasi pada hari pertama. Hari kedua baksos, sebanyak 109 orang penderita kartarak mata telah dioperasi. Tim Perdami dan Klinik Kana juga melakukan kontrol untuk pasien kartarak mata yang telah dioperasi. Saya sempat untuk mendengar dari beberapa pasien bagaimana dan apa yang mereka rasakan dengan bakti sosial ini. Mereka dengan terharu mengatakan bahwa dalam acara ini, mereka sangat berterima kasih banyak dengan tim yang mengadakan acara ini. Pasien-pasien menderita kartarak mata dalam waktu yang lama, dan mereka senang sekali mendapat pengobatan operasi kartarak mata ini. Pasien-pasien berdoa supaya yang di atas, Tuhan Yang Maha Esa, dapat membalas perbuatan baik ini yang tidak bisa dibalaskan oleh pasien-pasien. Setelah kegiatan ini selesai, di hari ketiga dan di hari keempat, saya dan teman-teman berangkat ke Dusun Koko. Perjalanan ke Dusun Koko akan saya ceritakan di video berikutnya. Akhir kata di video ini, teman-teman, saya terharu dengan mengikuti bakti sosial acara ini, bahwa di tengah-tengah dunia yang sedang krisis. Tetapi masih ada orang-orang yang memiliki hati yang mulia untuk membantu satu sama lain. Dokter-dokter yang luar biasa rela membantu pasien-pasien. Dokter-dokter yang memiliki kealian yang luar biasa, kealian khusus, mereka rela untuk membantu pasien-pasien. Bakti sosial ini dapat terlaksana atas kerjasama, peduli kasih indosial, klinikana, perdami, dan pemda goteng. Saya pribadi sangat berterima kasih banyak, mereka benar-benar tulus untuk membantu warga-warga. Untuk membantu pasien-pasien. Benar-benar luar biasa dan saya benar-benar kagum pada tim-tim ini. Saya percaya bahwa kasih yang disalurkan akan menghasilkan kasih yang baru. Mereka yang pernah dibantu, mereka akan membantu yang lain, yang kurang mampu. Sehingga dunia yang dalam krisis berubah menjadi kehidupan yang dalam damai. Di dalam hidup kita, kita juga bisa menyalurkan kasih itu sendiri, sesuai dengan apa dirinya kita. Itu bisa berupa peduli dengan teman, teman kantor, keluarga, mungkin pegawai, orang-orang yang di sekitar kita. Atau mungkin jika kamu punya kenalan di mana mereka melakukan kegiatan amal. Mungkin kamu bisa mencoba sekali untuk bergabung dengan mereka, melakukan kegiatan kegiatan amal. Terima kasih untuk menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semua yang terbaik untuk kamu. Semoga dari kamu menyenangkan. Semua yang terbaik untuk kamu menyenangkan. Semua yang terbaik untuk kamu menyenangkan.